Imam Mawardi pengarang kitab Al-Ahkamah Sultaniyah Imam Al-Hurmin pengarang kitab Al-Ghiyazi kemudian Nihayatul Matlab, kitab-kitab besar ini ulama sezaman Imam Mawardi dengan Imam Al-Hurmin atau berdekatan, zamannya berdekatan tapi satu sama lain saling retik keras jadi Imam Mawardi nyerang Imam Al-Hurmin Imam Al-Hurmin juga nyerang pendapat-pendapatnya Imam Al-Muwardi dan bahasanya agak kencang dua-duanya sama-sama Madhab Syahie dua-duanya sama-sama ulama besar rasu aja dua-duanya sama rujukan dua-duanya sama-sama otoritatif dan kita tahu dua-duanya orang soleh bahkan Anda bisa yakin dengan luasnya ilmu mereka dan manfaatnya ilmu mereka sampai saat ini namanya mesti disebut dua-duanya wali Allah artinya terlepas dari perdebatan sengit di antara mereka kita masih bisa kehusnuduhan dengan keduanya selama dua-duanya punya tujuan Allah dan Rasulnya memang dua-duanya dikenal dengan kesolehannya selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim selamat datang di acara Ramadan bersama tokoh bersama Al-Fagir Isha Al-Kaf ada Kang Ateb kameramen dan juga Anies Mualim di meja operator dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali ke datangan guru kita Masya Allah di tengah kesibukannya di bulan Ramadan ini yang mana beliau pada bulan Ramadan itu sedikit menerima undangan Masya Allah Alhamdulillah menyempatkan hadir datang langsung ke Radis Saturahim tengah malam Habib Hanif Al-Fatih Assalamualaikum Waalaikumsalam maaf datang malam-malam nggak apa-apa ngerepotin orang malam soalnya kesempatan etika Alhamdulillah malam 21 Ramadhan ya malam ini Semoga gobel semoga dirilah ibadah Amin Amin Sehat Habib Alhamdulillah Ya Allah lama banget ya Masya Allah Antum yang lama nggak kelihatan sibuk kelihatannya apa konten Isa Adin Adin Isa Adin Isa Ya Allah Habib doain mudah-mudahan makin luas manfaatnya makin luas syiarnya Amin Habib Masya Allah Habib juga semoga sehat Amin Alhamdulillah Berapa hari Sama PP 13 hari 13 hari Oh lama juga Biasanya cuma 9 hari ya orang Ya kita ngambil 13 hari Soalnya nggak berasa kalau 9 hari kayaknya baru sampai udah pulang lagi Iya ya Tapi lebih lama di Madinah atau Mekah Lebih lama di Madinah Mekah berapa hari Mekah nututi terawih 4 kali 5 hari Mekah 5 hari Di Madinah Sisanya di Madinah Masya Allah Kalau dengar satu hadis itu Allah Orang-orang yang beriman hatinya akan merasa tenang di Madinah Masya Allah Habib Ramadan di sana apa yang Habib rasain Masya Allah Pertama ya Kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang salah kaprah Wah kalau Umrah Ramadan ini padat Mahal Udah gitu Krodit Tapi kita lupa Kita fokus sama Kroditnya Padatnya kita lupa Rasulullah S.A.W Dalam hadis Sohih Dalam hadis Sohih Rasulullah bersabda Umrah Di bulan Ramadan Itu sama Seperti haji Bersama aku Rasulullah Jadi bukan cuma haji Haji sama Rasulullah Kita sekarang Mau haji aja Susah Ada yang Ngantrinya 30 tahun 40 tahun 50 tahun Kalau mau yang VIP Yang langsung Berangkat Mahal 300 juta 400 juta 500 juta Harga rumah Tapi kalau Umrah Di bulan Ramadan Dagi yang belum bisa haji Dia mendapatkan Fadilah haji Bersamaku Kata Rasulullah S.A.W Jadi kemarin Kayak ada beberapa Jamaah gitu Yang Bap gimana Rame Nanti padat Krodit disana Jangan fokus itunya Kalau fokus ke Rame nya Kroditnya Nanti akhirnya Kita jadi gak Semanget Fokus Apa yang mau kita Dapatkan Fadilahnya besar Fadilah besar Ya harus ada Pengorbanan besar Iya kan Kalau fokusnya Ke sisi negatifnya Akhirnya gak Gak enak Dan yang kedua Ya kita berharap Di Ramadan itu kan Enggak Di Mekah Madinah saja Ibadah diripat Gandakan Pahala wajib Diripat gandakan 70 kali lipat Pahala sunnah Seperti pahala wajib Kemudian Belum lagi Pelipat gandaan Pelipat gandaan Yang lainnya Itu ketika Bulan Ramadan Nah bayangkan Pelipat gandaan itu Ketika kita ada Di Tanah Suci Itu yang harus kita pikirkan Jadi sholat di Masjid Al-Haram Itu kan seperti 100 ribu kali sholat Di luar Di selain Masjid Al-Haram Nah itu bayangkan Kalau di Ramadan Allah Jadi kita Kalau fokus ke situnya Yang lain Fokus ke Gak kepikiran Yang lain Kemudian juga Di Masjid Nabawi Satu kali sholat Seperti seribu kali sholat Di luar Masjid Nabawi Nah Lipat ganda kata Dengan Ramadan Belum lagi Kegiatannya Kalau di Ramadan Kegiatan di Masjid Al-Haram Masjid Nabawi sendiri Kan padat Ada Tuyamul Lel Ada Tarawih Nyemat Kita sambil Dengerkan kori-kori Itu baca Quran Dengan suara yang begitu indah Kita nyimak bacaan mereka Sambil tadabur Bacaannya bagi yang bisa tadabur Oh ni'mat luar biasa Al-Jannah Qabla Al-Jannah Belum lagi Belum lagi Apa yang lebih ni'mat Dari Puasa Bulan suci Di sampingnya Rasulullah S.A.W Ayu ni'matin Allah Mudah-mudahan InsyaAllah Semuanya Para pendengar Rasil Bisa berangkat Ke Tanah Suci Bisa ke Mekah Ke Madinah Ziarah Rasulullah S.A.W Ada perkataan begini Habib Isa Ada perkataan Kalau Mekah itu Qiblatul Ajzad Jasad kita Solat Ngadapnya ke Mekah Luar biasa Fadilah Mekah luar biasa Tapi Madinah gak kalah Madinah adalah Qiblatul Gulub Qiblatul Gulub Allah Siapapun yang masuk Madinah Pasti renyuh Hatinya Pasti renyuh Siapapun yang ada Setitik aja kerinduan Kepada Rasulullah Masuk Madinah Rasanya Pasti luar biasa Gak bisa terbayar Oleh apapun Allah InsyaAllah Mudah-mudahan Madinah ada di hati kita InsyaAllah Jadi kapanpun Dimanapun Kita serasa di Madinah Madinah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu kalau niatnya ke Mekah atau ke Madinah untuk ibadah Beda lagi yang untuk belanja Nah itu Makanya itu fungsinya Pimpinan program Pembimbing Harus Dari berangkat Di Apa namanya Mbak Soekarno-Hatta itu sudah mengingatkan Dari sekarang luruskan niat Luruskan niat Manfaatkan waktu sebanyak mungkin Belanja-belanja Manusiawi kok Nggak ada larangan buat belanja Para sohabat juga dulu pada belanja kan Mereka di Mekah dan di Madinah Nah tapi jangan sampai itu Malah mencegah Esensi daripada ibadah kita Betul InsyaAllah MasyaAllah Alhamdulillah Menunggu kita semua bisa Sempat kesana Amin Amin Sekalian Bisa berangkat Melalui Silatrahim Travel Sekalian promosi MasyaAllah Waduh Habib kesana Indonesia ini lagi rame Habib Di sebagian media Ada seperti Dikotomi atau Perbanding-bandingan Oleh netizen di Indonesia Ada kan tokoh agama Dalam Islam ini Istilahnya ada banyak Habib Ada yang Dipanggil sebagai Ustadz Ada yang dipanggil sebagai Sheikh Ada yang dipanggil sebagai Kiai Ada yang dipanggil sebagai Habib Nah ini Istilah-istilah ini Kadang-kadang oleh netizen itu Dibenturkan Wah Habib versus Kiai Habib versus Ustadz Habib versus Sheikh Ini sebenarnya ini Tokoh-tokoh agama ini Maknanya apa sih Habib Siapa itu Ustadz Siapa itu Kiai Yang pertama Anda pengen luruskan dulu nih Habib Isha Yang membenturkan Sebenarnya bukan netizen biasa Tapi buzzer Karena faktanya seperti itu Anda lihat Jendrum ke buzzer Yang memang punya agenda Untuk membenturkan Kalau Netizen yang muslimin Yang memang betul-betul Tulus Anda rasa mereka Akan melihat Para tokoh-tokoh agama ini Dengan penuh hormat Dengan penuh ta'zim Dengan husnubwan Sehingga Boro-boro Membenturkan mereka Seolah adab aja Tidak berani Itu satu Yang kedua Mungkin Anda luruskan dulu ya Istilah-istilah ini Sebagian tadi Kita sebelum Mulai Tadi sempat bahas Sebagian Nggak ngerti Habib itu apa Istilah Iya betul Iya jadi Para pendengar sekalian Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Habib ini adalah Sebuah terminologi Terminologi Panggilan Untuk Yang umumnya Saat ini dijadikan Untuk Orang-orang Duriyahnya Rasulullah S.A.W Secara bahasa Secara etimologi Kata-kata Habib Diambil dari kata-kata Hub Hub itu artinya Ini kan cinta Habib Wazannya fa'il Fa'il itu Dalam Bahasa Arab Kalau dinadom maksud Itu bisa berarti Fa'il Bisa berarti Maf'ul Maka Habib Disini artinya Mahbub Adalah orang yang Dicintai Nah memang Di sebagian Negara-negara Islam Seperti Di Yaman Di Indonesia Di Malaysia Di Asia-Asia Tenggara Ini Karena memang Di Indonesia Ini kan Mayoritas Orang-orang Islamnya Dari Islam datangnya Dari Yaman Menurut Riwayat yang Paling kuat Memang dari Yaman Dari Hadhramud Ada banyak Alasan lah Anak-anak Nggak perlu Jabarkan Di sini Itu pembahasan Tersendiri Dari Hadhramud Makanya Kulturnya Sangat terpengaruh Di sini Nah Keturunan Rasulullah S.A.W Disebut Habib Keturunan Rasulullah S.A.W Yang punya Nasab Silsilah Yang bersambung Kepada Rasulullah S.A.W Diberi sebutan Habib Sebetulnya Penyebutan Habib Sendiri Diaman itu Sendiri Ada sejarahnya Jadi Nggak langsung Disebut Habib Awalnya Disebut Al-Imam Siapa yang Pertama Ahlul Bet Itu disebut Imam Awalnya Generasi Ada tiga Fase Fase pertama Disebut Imam Anda lupa Sampai Sampai Imam Al-Muhajir Atau Sampai Apa Disebut Imam Habib Muhammad S.A.W Bahas Masalah ini Panjang Lebar Masalah Fase-fase Ini Nanti kita bisa buka lagi Kitabnya InsyaAllah Kemudian Fase berikutnya Disebut Sheikh Termasuk Fasanya Al-Fagih Al-Mugadda Sina Abdurrahman Segar Disebut Sheikh Abdurrahman Segar Makanya Kalau Sheikh Umar Mahbar Itu disebut Sheikh Masih Saat itu Itu Fase Panggilan Untuk Para Habib Sheikh Para Sadah Kemudian Sampai Ke fase Yang ketiga Yang saya ingat Fase ketiga Itu Mulai Dari Jadi Yang pertama Dipanggil Habib Itu adalah Habib Umar Abdurrahman Al-Atos Fasanya Mulai Umar Abdurrahman Sampai Saat ini Panggilan itu Berlaku Itu untuk Yang laki Yang perempuannya Biasanya Disebut Syarifah Sebentar nih Said Jadi Panggilan Habib Ini Tidak Di semua Negara Biasanya Ada Sebagian Negara Yang Manggilnya Syarif Syarif Ada Sebagian Negara Yang nyebutnya Dengan Sayyid Seperti di Hijaz Itu Lebih dominan Dipanggil Sayyid Tapi Di Palembang Beda lagi Ayyid Ayyid Di daerah-daerah Beda-beda Biasanya Ada Palembang Ayyid Jakarta Wan Wan Di Cirebon Ayyid juga Ayyid Cirebon Di Jawa Timur Iye 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 Itu dari Sayyid juga Dari Sayyid Semuanya dari Sayyid Ayyid Dari Sayyid Wan Dari Sayyid Tuan Kan terjemahan Dari Sayyid Tuan Oh Tuan Tuan itu Tuan Sayyid Nah cuman memang Saya pernah dengar Dari Walid Habib Rizik Dan ini saya lihat Dari Hadromud Berlaku Biasanya Yang dipanggil Habib Dipanggil Dengan panggilan Habib itu Yang berilmu Berakhlat Yang ikutin Jalan kakek-kakeknya Yang udah jadi tokoh Itu biasanya Yang dipanggil Habib Biasanya Yang masih muda Disebutnya Sayyid Biasanya disebutnya Sayyid Tidak semua dipanggil Habib Bahkan Kita ingat dulu Di Hadromud Tidak semuanya dipanggil Habib Bahkan dulu Lebih domenian Manggil Am Am Ammi Salim Ammi Hassan Ammi Abdul Gadir Misalkan Seperti itu Ya kan Yang kibar-kibar Saja yang dipanggil Habib dulu Jadi Tapi ala kulih hal Ala kulih hal Siapapun yang Menggunakan panggilan ini Dengan tujuan menghormati Mudah-mudahan Mendapatkan ganjaran Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Habib ini Artinya adalah yang dicintai Maka Kalau yang dicintai Ini sesuai dengan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Perintah dari Allah Untuk cinta ahlul bayt Keluarganya Rasulullah S.A.W Maka mereka yang jadi Yang dicintai Maka Panggilan Habib ini Sebetulnya buat para Habib Bukan buat bangga-banggaan Justru Jadi beban Harusnya Kalau bisa Kalau bisa Jadi beban Jadi beban Habib yang menyandang Gelar Habib Cucu Rasulullah Yang menyandang gelar Habib Harusnya jadi beban Kamu bisa gak Seperti datuk-datuk kamu Datuk-datuk kamu itu Semuanya orang berilmu Makanya S.A.L.I.M. Ja'far S.A.D.I.K Apa S.A.M.H.M.H.M.D Lupa pernah mengatakan Ya waladhi al-jahlugh biyih Bi wabak agbah Ya waladhi al-jahlugh biyih Bi wabak agbah Anakku Kebodohan itu jelek Tapi Kalau kebodohan itu Ada pada aku dan kamu Itu lebih jelek lagi Karena kakek-kakek kamu Orang alim semua Datuk-datuk kamu itu Garus tunan kamu Orang-orang alim Garis tunan kamu itu Orang-orang soleh Garis tunan kamu itu Orang-orang ahli ibadah Orang-orang yang Bermanfaat Buat banyak orang Maka kalau kamu Jadi keturunan mereka Kemudian kamu Nggak ngikutin jalan mereka Itu lebih jelek Dibanding orang yang memang Nggak jelas Keturunan siapa Nggak ada perbandingannya Tapi kalau kamu Ada perbandingannya Maka gelar habib itu Harusnya jadi Cambukan Cambukan Buat seluruh Cucu Rasulullah S.A.W. Bagaimana caranya Melanjutkan Datuk-datuknya Orang-orang soleh Yang memperjuangkan Agama Rasulullah Yang bermanfaat Buat umat manusia Jangan sampai Panggilannya habib Tapi kelakuannya Nggak pantas Untuk dipanggil Sebagai habib Jadi di satu sisi Habibnya ditutup Untuk introspeksi diri Bagaimana mengikuti Jalan datuk-datuknya Kami ini walaupun Sebagian orang yang Nasabnya yang luar biasa Mengatakan Kami walaupun Nasab kami Mas Luar biasa Tapi kami Nggak pernah bergantung Pada nasab kami Kami membangun Sebagaimana orang-orang Terdahulu membangun Kami melakukan Apa yang mereka lakukan Itu Di satu sisi Para habib sendiri Dituntut Untuk seperti itu Tapi di sisi lain Umat Rasulullah S.A.W. Adalah sebuah Kemuliaan Bagi mereka Ketika mereka Mencintai duriahnya Rasulullah S.A.W. Terima kasih kita Kepada Rasulullah Simpel Sedara anak kita Kalau punya guru Pasti kita hormat Sama anaknya guru kita Cucunya guru kita Pasti Dimanapun Bahkan di pesantren-pesantren Itu radisi pesantren Anaknya guru Walaupun masih kecil Kalau dia lewat Kita berdiri Kita hormat Apalagi di pesantren-pesantren Salaf Itu Itu Otomatis Rasulullah Rasulullah Guru besar kita Jadi Di sisi lain Habibnya Dituntut Untuk meniru Kakeknya Dan tidak Apa namanya Tidak Menyelewengkan Gelar Habibnya Di sisi lain Umat Islam Dituntut Bagaimana Mencintai duriah Rasulullah Sebagai bentuk Cintanya Kepada Rasulullah S.A.W. Nah ini Habib Ini jadi melebar Kemana-mana Ini memang Jadi pertanyaan umat Memang Berarti kalau bisa Kita ambil kesibuan Kalau dari segi Habib punya tanggung jawab Besar Dari segi umat Sebagai sarana kita Bisa terima kasih Sama baginda Nabi Bagaimana yang tadi Ayat Habib sebu kan Katakanlah Kami Nabi Itu gak minta Balasan apa-apa Kecuali Kasih sayang Terhadap keluarganya Baginda S.A.W. Terkhusus keluarga Yang masih hidup Sampai sekarang Betul Betul Dan juga keluarga Yang sudah meninggal Kita husduzan Sama mereka Kita doain mereka Kita Apa namanya Berziarah Dan lain sebagainya Bentuk penghormatan Kita Betul Tapi Tadi Kelanjutannya Tinggal Sheikh Oh iya Sheikh Sheikh itu Biasanya Panggilan untuk Orang yang udah Sepuh Atau Orang yang Sadafi Qaumih Orang yang ditokohkan Di masyarakatnya Atau orang yang berilmu Itu biasanya dipanggilkan Di panggil Sheikh Kemudian ada lagi Kalau di negeri kita Ustadz Ustadz kan panggilan buat guru Kiai Kiai ini kan panggilan Indonesia Untuk sama Kiai itu Sheikh Sebetulnya Kiai Kalau Ustadz ini Kalau di timur tengah Ustadz profesor Di timur tengah Ustadz itu profesor Tapi di Indonesia Umumnya Ustadz ini dipakai Untuk panggilan Untuk guru Guru agama Ustadz Jadi gimana tadi Lanjutannya Enggak tapi Tadi Kiai itu Asal katanya Apa ya Wallahualam Wallahualam Mana gak tau Akar katanya Apa ada Bahasa Jawa Wallah Menarik ya Semua itu Mereka punya tujuan yang sama Tujuan yang sama Artinya Gelar penghormatan Untuk Ahlul Ilmi Para puaris-puarisnya Rasulullah SAW Yang itu juga Sebuah kemuliaan Buat mereka Sama Kalau tadi Habib Sayyid Syarif Mereka duriatnya Rasulullah SAW Umat dituntut Untuk cinta Kepada mereka Sebagai bentuk Penghormatan Dan terima kasih Kepada Rasulullah Tapi Habibnya sendiri Dan Ashrafnya sendiri Sadarnya sendiri Dituntut untuk Jadi baik Seperti kakek-kakeknya Kiai Ustadz Sheikh Ajangan Buya Itu kan Panggilan buat ulama Ulama ini Di satu sisi Mereka dimuliakan Walau Allah Yarfailahu Alladzina amanu Minkum Alladzina utul ilma Darajat Allah muliakan Ahlil ilm Mereka Juga dituntut Untuk mengamalkan ilmunya Mereka adalah Puaris Rasulullah SAW Dituntut Untuk Memperjuangkan Apa yang diperjuangkan Rasulullah Makanya sampai Nabi mengatakan Asyadunasi Balan Al-anbiya Thumul ulama Thumul amthal Yang paling besar Cobaannya adalah Para nabi Kemudian para ulama Karena para ulama itu Warathatul anbiya Puaris nabi Jadi Yang diwarisi Bukan hanya ilmunya nabi Bukan hanya Akhlaknya nabi Bukan hanya Budi pekertinya nabi Tapi resiko perjuangannya nabi Juga diwarisit Kalau dulu nabi Dicacimaki Ulama juga dicacimaki Nabi SAW Mereka Berusaha untuk Mencelakakan Para ulama juga Berapa banyak Yang berusaha Dicelakakan Bahkan dicelakakan Kalau mereka berusaha Membunuh nabi Orang-orang kufar Para ulama juga Berusaha dibunuh Bahkan berapa banyak Ulama yang terbunuh Kalau mereka dulu Berusaha untuk Penjarakan nabi Kan pernah Rasulullah Mereka berusaha Salah satu opsinya Mereka mau penjarakan Rasulullah SAW Para ulama Berapa banyak Yang dipenjara Itu Jadi di satu sisi Allah muliakan ulama Tapi juga Mesti siap Menanggung Resiko Beban Untuk melanjutkan Estafet perjuangan Rasulullah SAW Tapi sama kita Di sisi lain Umat Diperintahkan Untuk taatim Kepada ulama Untuk menghormati ulama Karena mereka adalah Orang Setelan biya Jali Selululama Wazahim Hum Birukbatik Katul Luqmanul Hakim Wahai anakku Duduklah bersama Para ulama Dan Tempelkanlah Dengkul kamu Dengan dengkul mereka Maksudnya Jangan jauh-jauh Itu kinayah Maksudnya Jangan jauh-jauh Wazahim Hum Birukbatik Dalam hadith Nabi mengatakan Jadilah orang alim Kalau gak bisa jadi orang alim Belajar sama orang alim Kalau gak bisa belajar Minimal dengerin Kalau gak bisa minimal Cinta Jangan ya Udah bukan alim Bukan Muridnya orang alim Bukan pendengar yang baik Bukan pecinta Malah membenci Ibu-ibu ngaji Dinyinyirin Ini kenapa Ibu-ibu Kau suka ngaji Katanya Gak usah disebut Ibu-ibu juga Jadi itu Habib itu istilah Ulama dan lain-lain Juga istilah Masing-masing punya hak Dan kewajiban Masing-masing punya Keistimewaan Tapi masing-masing Juga punya tanggung jawab Yang besar Habib Kalau dulu kan Nabi itu Ujiannya Dicaci Tapi yang caci kan Jelas orang kafir Tapi kadang-kadang Ulama zaman ini Kenapa Yang mengkritik Yang mencaci juga Orang yang mengatasnamakan Agama Atau menyebut dirinya Sebagai Dai dan ulama Ya mencaci nabi Gak hanya orang kafir Orang-orang munafik Juga banyak Mencaci nabi Cacian itu Bahkan bukan hanya Dalam bentuk ucapan Tapi cacian itu Juga dalam bentuk Pengkhianatan Cacian itu juga Dalam bentuk Penggembosan Jadi kita jangan lupa Rintangan perjuangan Bukan hanya Eksternal Lalu kufar Tapi juga Dari zaman nabi Sudah sunnatullah Internal Orang-orang Munafikin Bahkan di Al-Quran Berapa banyak Berapa banyak Ayat-ayat Yang Allah Ta'ala Membahas tentang Kaum munafikin Yang mereka Menjadi duri Di dalam daging Perjuangan Mereka jadi musuh Dalam serimut Jadi sama Sekarang sama dulu Sama Hari-hari itu Hanyalah Pengulangan Apa yang sudah terjadi Sebelumnya Kalau bahasa Ada Habib Ahmad Bin Saleh Guru saya bilang Habib Ahmad Bin Saleh bilang Orang-orang liberal Orang-orang kufar Munafik Yang ada di zaman sekarang Terus benar-benar udah dihatapin semua Mereka orang zaman dulu Iya sih benar Udah ada ceritanya Ceritanya udah ada Cuma pengulangan aja Jadi gak kaget Kisih-kisihnya udah ada sebenarnya Udah ada kisih-kisihnya Tinggal kita ngadepin ujiannya Tinggal kita ngadepinnya Dengan cara Rasulullah SAW menghadapi Kalau kita sebagai orang awam Habib Melihat Ulama-ulama ini Habib Yang kadang-kadang berbeda pendapat Kadang-kadang berselisih Satu sama lain Yang kadang-kadang saling kritik Satu sama lain Di muka umum Gimana kita sebagai orang awam Menyikapinya Habib Kan gak mungkin kita Katanya gak adap Kalau kita Berpihak pada satu ulama Kemudian kita ngkritik Ulama yang lain Padahal kita kan awam Gak punya ilmu Dan lain sebagainya Gimana Habib sikap? Nah yang pertama Saling kritik Antar ulama itu Sebetulnya fenomena yang biasa Saling kritik Debat keras Antar ulama Selama mereka sama-sama Punya etikat baik Tujuan baik Selama Sama-sama Ahlus sunnat yuul jamaah Selama mereka Sama-sama tujuannya adalah Allah dan rasulnya Saling kritik Saling nyerang Di antara ulama itu Adalah hal yang sebetulnya Biasa Itu emang Muktadul ilim Tuntutan ilmu Kadang-kadang ada perbedaan Pendapat Ini Anda bicara Kritik yang agak keras ya Anda kasih contoh Seperti Antara Al-imam Al-Mawardi Radhiullah Dengan al-imam Al-harmin Imam Mawardi Pengarang kitab Al-Ahkamah Sultaniyah Al-imam Al-harmin Pengarang kitab Al-Ghyati Kemudian Nihayatul Matlab Kitab-kitab besar Ini Ulama Sezaman Imam Mawardi Dengan Imam Mawardi Atau berdekatan Zamannya berdekatan Tapi satu sama lain Saling kritik keras Jadi Imam Mawardi Nyerang Imam Mawardi Imam Mawardi Juga nyerang Pendapat-pendapatnya Imam Mawardi Dan bahasanya Agak kencang Kalau kita lihat Anda kasih contoh Anda gak sebut disini Tapi Anda kasih contoh Ada Imam Mawardi Itu membolehkan Wazir Tanfid Itu gak dari Kalangan muslim Wazir Tanfid Yang sifatnya Hanya pelaksana aja Gak bisa bikin kebijakan Menteri Tapi yang sifatnya Hanya pelaksana Pejabat lah Yang sifatnya Hanya pelaksana Diperbolehkan oleh Imam Mawardi Itu dibantah habis Oleh Imam Mawardi Dan bahasa Imam Mawardi Agak kasar Ketika membantah Pendapatnya Imam Mawardi Tapi tetap Bagaimanapun Kita sebagai Tolibul ilim Penuntut ilmu Atau kita sebagai Orang awam Nelihat Ini Imam Mawardi Dengan segala kebesarannya Ini Imam Mawardi Dengan segala kebesarannya Dua-duanya Dua-duanya sama-sama Madhab Syafi'i Dua-duanya sama-sama Ulama besar rasu aja Dua-duanya sama rujukan Dua-duanya sama-sama Otoritatif Dan kita tahu Dua-duanya orang soleh Bahkan Anda bisa yakin Dengan luasnya ilmu mereka Dan manfaatnya ilmu mereka Sampai saat ini Namanya masih disebut Dua-duanya Punya tujuan Allah dan Rasulnya Memang dua-duanya dikenal Dengan kesolehannya Anda kasih contoh lagi Yang lebih dahsyat lagi Perdebatannya Antara Al-Imam As-Suyuti Wa ma'adraqam as-Suyuti Al-Lama Kabir Imam Syuyuti Kata Sheikh Al-Habib Salim As-Syatiri Kalau gak salah Imam Syuyuti itu Karangannya lebih dari Seribu karangan Dan karangan Imam Syuyuti Hampir di setiap bidang ilmu Jadi rujukan di bidangnya Anda sebutin dulu nih Imam Syuyuti Sama Imam Sakawi Al-Hafidh As-Sakawi Dua-duanya ulang-mah besar Imam Syuyuti Tadi ulang-mah besar Karangannya banyak Dan karangannya Bukan sekedar karangan Hampir di setiap bidang ilmu Jadi rujukan Kita bicara tafsir Salah satu rujukan Tafsir yang terkenal Jalalain Imam Syuyuti Dengan Imam Mahali Kita bicara usul fiqih Salah satu rujukan Yang terkenal Dalam usul fiqih Adalah Mambumahnya Jamul Jawame Karya Imam Syuyuti Terkenal Kita bicara Kwa'id fiqhiyah Salah satu yang terkenal Dalam ilmu kwa'id fiqhiyah Atau ilmu fiqh Asbah nazairnya Imam Syuyuti Rujukan Kita bicara balagoh Imam Syuyuti juga punya kitab Al-Balagoh Kita hampir di semua bidang Hadis Salah satu rujukan Dalam hadis Yang cukup dijadikan Tangga Untuk sampai ke Sumber-sumber primer Ada Jame' Segir Imam Syuyuti Jame' Kabir Imam Syuyuti Kita bicara Soal mustalahul hadis Ada Tedriburrawi Karya Imam Syuyuti Yang begitu Luar biasa Ulama besar Dahsyat Di sisirnya adalah Imam Musakhawi Imam Musakhawi ini Beliau juga Ulama besar Al-Hafidh Orang kalau disebut Al-Hafidh Nyakai zaman sekarang Berapa orang disebut Al-Hafidh Zaman sekarang Al-Hafidh itu dulu Juru Itu istilah Julukan Pangkat keilmuan Dalam ilmu hadis Hatal seratus ribu hadis Al-Hafidh Musakhawi juga Karangan-karangannya Dalam ilmu sejarah Dalam ilmu hadis Dia juga punya Syarah Al-Takrib Syarahnya Sakawi Al-Takrib Ulama besar Dua-duanya Ulama besar Dua-duanya Orang salih Dua-duanya Syafi'i Dua-duanya Aswajatulen Dua-duanya Orang Semua yang ngeliat Pasti Tahu Ini dua-duanya Orang di keras Tapi ada Perdebatan sengit Imam Syukawi itu Sampai-sampai Ada bahasa yang Nyindir Imam Syukawi itu Sebagai pelagian Sampai ketingkat itu Imam Syukawi pun Nyerang balik Imam Syukawi Dalam tulisannya Ketika menulis Bioget Jadi dalam Kutub Butar Rajim Kan diulis Ulama-ulama Sezamannya Ketikanya butar jamat Imam Syukawi Kencang sekali Mereka itu ngeritik Di muka umum Di kitab Kitabnya sampai sekarang ada Bukan lagi muka umum Di warisi Dari generasi ke generasi Tapi ini Tidak menghalangi kita Untuk Hesnudhan kepada Sakawi Hesnudhan kepada Imam Syukawi Mengambil pelajaran Imam Syukawi Tetap Syukawi Dengan segala Keilmuwan dan Kebesarannya Imam Syukawi Tetap Imam Syukawi Dalam segala Keilmuwan dan Kebesarannya Dua-duanya Rujukan Dua-duanya Referensi Walaupun Dua-duanya Saling nyerang Nah kita menghadapi Perbedaan itu Bagaimana Jadi seperti itu Nah kita tetap Jadi kalau kita lihat Memang ini ulama Dua-duanya Orang ikhlas Orang ikhlas kan kita bisa lihat Pakai khawat hati Orang yang bukan tujuannya dunia Memang orang yang ikhlas Dua-duanya Memang orang halim Dua-duanya memang orang soleh Dua-duanya kita gak pernah ngeliat Keduanya maksiat Atau terang-terangan Menunjukkan maksiat Dua-duanya bukan penjilat Kekuasaan Atau penjilat harta Dua-duanya orang soleh Ya harus nodon Sama dua-duanya Perbedaan mereka berdua Anggap sebagai perbedaan Ijtihad mereka Untuk cari rida Allah Kalau bahasanya Cuman ini beda-beda pembahasan Tapi ini Anda lihat Bisa jadi koida Yang bisa diterapkan Dalam banyak sektor Kalau bahasanya Al-Imam Al-Ash'ari Alihi Rahmatullah Kata Imam Al-Ash'ari Saksikanlah aku gak mengkafirkan Siapapun orang Islam Walaupun beda sektor dengan aku Dia gak gampang mengkafirkan orang Kata Imam Al-Ash'ari Saksikan itu Kata Imam Al-Ash'ari Kenapa? Karena semuanya Intinya mereka di bawah Allah Cuman ada perbedaan dalam Mengungkapkan Dalam menyifati Allah Dan lain sebagainya Walaupun tetap ada yang hak Ada yang batil Ada pendapat yang nyeleneh Nyeleneh Tapi beliau gak gampang mengkafirkan Nah Anda gak bicara ke inilah Ini-ini nanti pembahasan lain lagi Tapi Anda bicara ketika ada ulama Dua-duanya soleh Dua-duanya lurus Dua-duanya baik Terus saling nyerang Satu sama lain Atau saling kritik Satu sama lain Yaudah Apa yang membuat kita Gak bisa khusus Dengan keduanya Apa yang menghalang kita Untuk ngambil kebaikan Dari dua-duanya Itu satu tuh Tapi yang kedua Ada yang lebih bahaya Sekarang Tadi kita sempat singgong Di awal Ini karena ngelebar kemana-mana Jadi lupa Bahasin Tadi malah udah rencana Bahasin Ini ada kongkolikong dikit Tadi sebelum mulai rekaman Ada dua fenomena Yang berbahaya Ada satu fenomena Yang berbahaya Mohon maaf Yang terjadi sekarang Yang terjadi saat ini Dan Anda lihat tadi Ini permainan Bazar Ini kembali ke pertanyaan Nantum di awal Saat ini ada upaya Pembenturan Antara Habaib Dengan kalangan Kiai Yang non Habaib Jadi seolah-olah Dianggap Habaib ini Kompetitornya Kiai Kiai Kompetitornya Habaib Rebutan panggung Rebutan lapak Jualan sarung Kalau katanya berisik Sama-sama dagang sarung Kalau bahasa Dari balik ke yang tadi Kata Habib Selama kita ngeliat orangnya ikhlas Ya gak ada alasan kita Iya Kita ngeliat ikhlas Dan dilurus Betul-betul Sesuai dengan syariat Allah Ini bahaya ini Ini fenomena ini Bahkan bukan hanya Pembenturan antara Habaib Dengan ulama Pembenturan Habaib Dengan pribumi Dibahasakan Udah bahasa pribumi Giliran dulu Anis Waktu baru dilantik Nyebut pribumi Langsung mau diperkarakan Giliran ini Bazar-bazar Setiap hari teriak Pribuma pribumi Padahal bahasanya rasis-fasis Didiamkan Soalnya kita bukan pribumi Padahal Satu Yang perlu digarisbawahi Ini gerakan Pembenturan ini bahaya Ini gerakan rasis-fasis Gerakan rasis ini Dikecam di seluruh dunia Ketinggalan zaman Ini rasis sekali Harusnya yang pertama Ditangkep Mengenungan undang-undang ET Ini orang-orang yang Membentur-benturkan Seperti ini Dengan suku Dengan 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 Sekat-sekat suku Dan lain sebagainya Ini satu Ini bahaya sekali Yang kedua Habaib itu kan Cucuknya Nabi Cucuknya Rasulullah S.A.W Sedangkan Para ulama Adalah puharis Nabi Dua-duanya Ini sama-sama Diperintahkan Rasulullah Untuk ikut Kita Kita diperintahkan Rasulullah S.A.W Aku tinggalkan Kepada kalian Dua pusaka Sama kalian berpegang teguh Kepada keduanya Gak akan bersesat Kitabullah Kata Rasulullah Kata Rasulullah Ketua Keluarga aku Ahlul baytku Yang sampai sekarang Sampai yawmul qiyamah Gak akan habis Sesuai dengan Sabda Nabi S.A.W Firman Allah Inna'atayna Kal-kawthar Wasalli Rabbi Kwan-har Inna'asyani Akawal Laptar Keluarga Nabi Kulu Nasabin Wasabbin Munqat'un Yawmul qiyamah Illa nasabi Wasababi Udah dijamin Nama Rasulullah S.A.W Akan beranak Pinak Ketunan Rasulullah S.A.W Nah Untuk berpegang teguh Dengan keluarganya Rasulullah Ulama Poharis Nabi Umat Islam Dukah diperintahkan Untuk Umat ini Berpegang teguh Dengan ulama Karena kita Gak ngalamin Rasulullah Kita disuruh Ngikut Rasulullah Wama'atakumur Rasul Fakhudu Waman ahau Ma'anufantahu Laqadkannalakum Fi Rasulullah Uswatun hasanah Rasulullah Uswah Gudwah Teladan Kita gak ngeliat Rasulullah Kita hidup Jauh setelah Zamannya Rasulullah S.A.W Kita gak ngalamin Rasulullah Bahkan sohabat pun Kita gak ngalamin Kita tau Rasulullah Dari mana? Dari ulama Dengan sanat Keilmuan mereka Dengan sanat Tarbiah mereka Sampai ke Rasulullah S.A.W Maka Fas'alu ahla zikrin Kuntum la ta'alamun Apa yang kita gak tau Suruh ikut ulama Dengerin ulama Berapa banyak hadith-hadith Yang memerintahkan kita Untuk ikut para kuarisi Nabi S.A.W Al-ulama Waratul ta'lam Jadi Kalau kita cerdas Gak ada yang harus Dibenturkan Dan sejarah Membuktikan Antara habaib Atau duriah Rasulullah Atau ahlul bayt Dengan ulama itu Dari zaman Sohabat itu Sudah bersinergi Dan saling menghormati Saya kasih contoh Di antara Ahlul bayt Nabi S.A.W 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 Ada banyak Riwayat Alimhut ta'wil Ada lagi Sohabat S.A.W 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 Jangan lakukan, jangan lakukan. Gak enak. Masa sepupu Rasulullah bawa kendaraannya. Gak enak. Apa jawaban si Nazib ibn Abbas? Hakadha umirna nafa'al bi'ulama'ina. Kami Ahlul Bayt diperintahkan untuk memperlakukan ulama' seperti ini. Hormat ta'zim kepada ulama'. Akhirnya apa? Si Nazib ibn Sabit gak kurang akal. Alim juga. Padahal Abbas alim syuf. Ulama' beliau. Beliau sohabi dan alim kabir. Turjumanul Qur'an. Rujukan, tafsir nomor satu itu dari kelangan sahabat. Yang paling banyak riwayatnya si Nazib ibn Abbas. Nomor satu. Sebelum yang lain-lainnya. Dahsyat si Nazib ibn Abbas. Tapi beliau tetap. Nuntun kendaraannya si Nazib ibn Sabit. Dengan alasan haqadha umirna nafa'al bi'ulama'ina. Lahailahailallah. Kemudian si Nazib ibn Sabit gak kekurangan akal. Beliau dengan kecerdasannya bilang. Wahai Abdullah ibn Abbas. Tangan kamu mana tangan kamu? Begitu Sayyid ibn Abbas nunjukkan tangannya. Sama Zaid ibn Sabit dicium tangannya. Dicium tangannya Sayyid ibn Abbas oleh Zaid ibn Sabit. Kata Zaid ibn Sabit. Hakadha umirna nafa'al bi'ahli bayti nabi'ina. Allah indah banget ya. Allah. Beginilah kami diajarkan untuk menghormati Ahlul Bayt Rasulullah S.W. Sinergi. Sohabat udah nunjukin bagaimana sinergi. Antara ulama'al bi'ulama' dengan Ahlul Bayt. Ya kalau bahasa kita sekarang antara Qiyai dengan Habaib. Belum lagi dari generasi ke generasi. Antara ulama' yang non Habaib dengan Habaib itu saling mengambil ilmu. Saling belajar. Gak usah jauh-jauh lah. Di depan mata kita aja. Bagaimana antara Habaib dengan non Habaib saring belajar. Saya pribadi. Guru-guru saya bukan hanya dari Habaib. Berapa banyak guru-guru saya yang dari non Habaib. Mereka bagi saya sendal mereka di atas kepala saya. Saya belajar di lalwa dulu sama Qiyai Haji Qaimuddin Abdullah. Seorang ulama' besar. Saya belajar kepada guru saya dan namanya Dr. Salahuddin Hashim. Saya belajar kepada guru-guru saya. Ada Ustaz Makila Zuwardi, Ustazhi, Syekhi. Dan masih banyak guru-guru saya yang non Habaib. Ustaz Ibn Hajar, Ustaz Zaki, Ustaz Zuber, Ustaz Soaldehin, Ustaz Amin. Guru-guru saya semuanya itu mereka. Ustaz Abdul Hamid, Pasurwan, Ustaz As'ad, dan seterusnya. Itu guru-guru saya mereka bukan Habaib. Tapi kami ngambil dari mereka dan hormat hati Ustaz Hasan Basri. Belum lagi guru-guru saya yang di Al-Falah. Belum lagi sampai sekarang saya masih ngaji sama Qiyai Haji Molana Kamal Yusuf. Ngaji Hikam. Kita ngaji juga sama Qiyai Haji Mahfud Asirun di Petamburan. Setiap rebuk kita minta beliau ngajar juga ulumul Quran. Artinya hubungan itu sangat indah. Dan sebaliknya yang non Habaib juga berapa banyak yang belajar dengan yang Habaib. Dulu Qiyai Kiyai semuanya belajar dengan Habib Ali Habsyikuita. Kemudian Habib Mu'alim Syafi'i Hadhami. Qiyai Betawi. Mu'alim Ma'ruf. Mu'alim Kabir Fagih. Itu belajar ke Habib Ali Bungur. Habib Ali bin Hussein al-Attas. Sampai ada ijazah tertulis dari Habib Ali bin Hussein al-Attas buat Mu'alim Syafi'i Hadhami. Itu dimuat di halaman-halaman depan kitab Tajula Aras Jatakan yang terbaru. Ijazahnya Habib Ali Bungur buat Mu'alim Syafi'i Hadhami. Luar biasa hubungan. Hakada umirna naf'al bi'ulama'ina wa hakada umirna naf'al bi'ahli be'itina. Ini adalah dua hal yang harus berjalan bersama. Ini dua-duanya penjaga umat. Dua-duanya sama-sama puwaris nabi. Yang satu puwaris nabi secara genetik. Yang satu puwaris Rasulullah s.a.w. secara keilmuwan. Dan belum lagi di kalangan Habib pun banyak yang ahbib sekaligus alim. Jadi terlalu naif kalau dibentur-benturkan. Anda lihat orang-orang yang membentur-benturkan. Ini adalah orang yang pengen menghancurkan umat Islam. Pengen merusak Islam. Mereka bahasanya bahkan sekarang udah lebih kasar lagi. Ada kata-kata imigran, yaman apa lain-lain. Pertanyaan saya sih, apa sih salahnya Pak Rahabait? Yang mereka perjuangan apa sih? Buat diri mereka. Memperkaya diri mereka. Nggak juga. Nyari jabatan kan. Kalau emang kayak Habib Rizik tuh. Kalau mau memperkaya diri. Ya mendingan cari posisi aman aja lah. Daripada bicara-bicara hal-hal yang berisiko. Kalau beliau mengambil cari posisi aman. Wah udah ancang-ancang kaki. Nggak pakai keluar masuk penjara. Nggak perlu sampai hijrah dan lain sebagainya. Jadi yang membentur-benturkan ini. Anda lihat orang-orang yang pengen memecah belah umat. Yang pengen membuat situasi menjadi tidak kondusif. Yang memang pengen menjauhkan umat dari Rasulullah SAW. Jadi baik dari yang menjauhkan umat dari Habaib. Atau yang menjauhkan umat dari ulama. Dua-duanya sama-sama pengen menjauhkan umat dari Rasulullah SAW. Apalagi yang mau membenturkan antara kedua. Bagaimana sedihnya Rasulullah SAW ketika ahlul-bahitnya dibenturkan dengan puarisnya. Anda nggak bisa bayangkan. Orang-orang yang melakukan ini bagaimana dia mau menghadap Rasulullah nanti. Apalagi yang dibenturkan adalah hulul-bahit yang juga sekaligus puaris. Bagaimana dia menghadap Rasulullah SAW. Dengan wajah apa dia menghadap Rasulullah SAW. Urusan perbedaan metode lembut, keras, tegas, santun. Itu kan cuma perbedaan cara saja. Sebagaimana perbedaan itu ada di tengah-tengah para sohaban. Ulama-ulama dulu pernah. Dulu Habib Salim menyindan sama Habib Ali Habsyikwitang. Bagaimana bedanya, gayanya keduanya. Habib Salim menyindan begitu keras. Habib Ali Habsyikwitang dengan lembutnya luar biasa. Anda kira kalau kita bisa husnudhan, kita disuruh husnudhan dengan ahli maksiat. Masa husnudhan sama Habib nggak bisa sih? Sama ulama. Aduh benar juga ya. Kita selalu gembur-gembur husnudhan billah wa biya ibadillah. Husnudhan kepada Allah, husnudhan dengan hamba-hambanya Allah. Sekalipun ahli maksiat. Kalau dia maksiat kita tegur. Tapi kita abis itu husnudhan mungkin dia udah tobat, tobatnya diterima Allah Allah. Kita bisa ngajak husnudhan sama ahli maksiat. Kenapa kita nggak bisa ngajak husnudhan sama orang yang beda cara dengan kita. Padahal dia orang soleh. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Masya Allah. Nggak berasa. Nggak berasa. Udah jam 1. Jam 1 direkam tapi dibutarnya waktu subuh di Radia Satri. Dan kapanpun nih kalau mau nonton via Youtube. Pertanyaan terakhir nih Habib. Kalau kita menjumpai orang yang sudah jelas nasabnya. Keturunan Rasulullah SAW. Tapi dia berperilaku yang melenceng dari ajarannya bagi Ndani Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita? Ya tegur. Tegur. Rasulullah SAW pernah ngasih contoh ketika ada perempuan makhzumnya. Ini hadith populer sekali. Ya bangsawan lah darah biru pengen dipotong tangannya. Karena mencuri. Pokoknya pengen dilakukan hukuman pidana terhadapnya. Ada sohabat yang merusaha melobi Rasulullah SAW. Karena ini perempuan darah biru. Dampaknya bisa besar. Supaya jangan dihukum. Atau dikurangi lah hukumannya apalah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ma'ara Rasulullah SAW. Tashfa' fi haddimin hududillah. Innama ahlaka man kana qablakum. Annahum idha saraka fihimul da'if. Aqamu alaihi lhad. Wa idha saraka fihimul kabir tarakuh. Wa'imallah. Lau anna fathimata binti muhammadin saragat. Laka ta'atu yadha. Artinya. Kata Rasulullah. Marah Rasulullah. Kamu mau toleransi dalam penegakan hukum Allah. Kamu mau main-main. Mau lobi-lobi. Marah lah Rasulullah itinya. Kata Rasulullah. Umat-umat terdahulu hancur nih gara-gara seperti ini. Kalau orang kecil melakukan kesalahan dihukum. Giliran orang besar, orang mulia, bangsawan dibiarkan. Dicari alasan supaya gak dihukum. Ini yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Artinya Rasulullah pengen ingatkan. Jangan sampai umat ini hancur gara-gara seperti ini. Bahkan Rasulullah ngasih contoh. Contoh yang. Ini lau. Lau ini perumpamaan. Berarti gak terjadi. Tapi kadang semakin besar contohnya. Berarti semakin. Semakin tegas. Sayyidatuna Fatimah. Wanita suci. Wanita mulia. Yang kita yakin. Sayyidatuna Fatimah mahfuldah. Seseorang yang dijaga oleh Allah. Di darah dagingnya Rasulullah SAW. Pasti dijaga oleh Allah SWT. Mustahil. Mustahil Sayyidatuna Fatimah itu mencuri. Ini perempuan yang dididik di rumahnya Rasulullah SAW. Saya pakai bahasa mustahil. Saking gak mungkinnya. Dan itu gak mungkin terjadi. Dan tidak pernah terjadi. Beliau perempuan yang paling mulia. Darah dagingnya Rasulullah. Bahkan sebagian Allah mengatakan. Perempuan paling mulia. Sayyidatuna Fatimah itu Zahra. Melebihi siapapun. Karena dia darah dagingnya Rasulullah. Rasulullah. Tapi Rasulullah kasih contohnya. Andai putriku tercinta. Fatimah binti Muhammad mencuri. Aku potong tangannya. Rasulullah tahu si Datuna Fatimah gak akan mencuri. Tapi Rasulullah cuma pengen memberitahu kepada umat ini. Diberikan contoh perempuan terbaik. Diberikan contoh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu dikasih contoh. Artinya Rasulullah ya dalam menegakkan hukum gak ada pilih-pilih. Apalagi keturunan yang udah ke-30. Jadi. Ya. Kalau ada habaib yang melanggar syariatnya Rasulullah. Melenceng dari ajaran Rasulullah. Ya. Kewajiban kita sama. Terhadap kewajiban kita kepada muslim. Yang melanggar aturannya Rasulullah SAW. Kalau ada muslim melanggar Rasulullah gimana sih? Ingatkan baik-baik. Tegur. Amar Ma'ruf Ma'i Munkar. Dengan segala tingkatan dan proses yang ada. Bahkan. Dan tegurnya ditambah dengan. Karena cinta kita kepada dia. Betul. Kayak kita nge-negur anak kita. Iya. Nge-negur orang yang kita sayang. Saya ini cinta sama kamu. Kamu ini cucunya Rasulullah. Tegur yang baik. Dengan akhlak. Dengan sopan santu. Sebagaimana. Dan Rasulullah akan bangga. Kepada orang yang negur. Yang penting. Dengan cara yang baik. Dan dengan cinta. Bukan dengan dengki. Ada yang tegurannya karena teguran dengki. Ini lain cerita ini. Tapi tegurnya dengan teguran cinta. Kepada siapapun kita juga mendengar. Tabayyun. Apalagi kalau keturunan Rasulullah itu ulama. Tabayyun. Kenapa sih kamu bersikap seperti itu? Apa sih alasannya kamu bersikap seperti itu? Mungkin dia punya alasan. Mungkin dia punya pembenaran dari segi syariat. Dan lain sebagainya. Tabayyun. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gak rasa nih ngobrol sama Habib. Sejam gak kerasa. Ya Allah. Bener-bener. Ilmu-ilmu daging. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar-lancar puasa. Amin. Sampai hari ketiga puluh. Amin. Insya Allah. Dan jangan lupa semua pendengar Rasul. Jaga nih malam-malam terakhir nih. Jangan sampai lolos. Laylatul Qadarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat insya Allah. Amin. Sepuluh hari tapi dampaknya bisa seumur hidup kita. Sepuluh hari ini kita maksimalkan. Tapi dampaknya bisa seumur hidup kita bahkan sampai akhirat kita. Maksimalkan dengan apa? Ya. Dengan banyak etika. Banyak baca Al-Quran. Sholat berjamaah. Jangan ditinggal. Sholat terawih. Jangan ditinggal. Jangan buang-buang waktu. Rasulullah kan kalau udah masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Shadda Mi'zarah. Wa'ahya Laylah. Wa'ahya Laylah. Rasulullah kan udah masuk sepuluh hari bulan Ramadhan itu itikaf. Bahkan Shadda Mi'zarah. Rasulullah mengencangkan sarungnya. Artinya kinayah. Tentang kesungguhan. Tentang kesungguhan. Apa namanya. Wa'ahya Laylah. Beliau hidupkan malam-malamnya. Keluarganya dibangunkan. Jadi. Ya. Jangan buang-buang waktu. Karena Indonesia ini kadang ada budaya yang kurang bagus. Di awal Ramadhan rame. Di akhir malah sepi. Ini terbalik. Ntar lebaran belum rame lagi. Iya lebaran belum rame lagi. Ini sayang. Rugi banget. Harusnya malah terakhir yang lebih rame. Betul ya. Iya betul. Kalau kita lihat di Masjidil Haram itu paling rame ya malam-malam sepuluh terakhir ini. Di Masjidin Tabawi pun demikian. Tapi Masya Allah. Enggak tahu sebab apa mungkin. Sebab karena kerinduan Corona. Dan lain sebagainya. Tahun ini yang Al-Fakir lihat. Lebih rame. Di Masjid-Masjid. Alhamdulillah gak ada penurunan. Alhamdulillah. Biasanya tengah-tengah tuh. Alhamdulillah. Biasanya nyusut. Nyusut. Ini gak istriqomah. Bahkan beberapa masjid di sekitar sini. Sampai parkiran-parkiran suatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis. Kini ada ekstraknya. Kabar gembira bahwa umat Islam semangatnya gak nyusut. Di tengah-tengah Ramadan. Alhamdulillah. Masjid Habib. Sekali lagi ya Allah. Tidak ada yang bisa mengucapkan selain. Terima kasih ya Allah. Selamat banget. Kedatangan Habib. Masya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan. Tadi jarah Empang diterima ya Allah. Amin. Insya Allah. Ntar kapan-kapan cerita Habib. Siapa itu Habib yang dimakamkan di Empang. Boleh. Kapan-kapan kita cerita. Boleh. Insya Allah. Dan Habib yang ada di sekitar Jakarta barangkali. Boleh. Oke. Karena cerita orang-orang soleh itu. Jundun minjunudillah. Adalah pasukan Allah yang memotivasi hati kita untuk bisa meniru mereka. Nah. Berarti ini janji selanjutnya Habib Hanif. Jelasin. Dan di. Wallahualam. Itu semua Insya Allah. Ya akhirnya. Lancar-lancar sehat selalu. Sama-sama. Jujudah kembali saya. Terima kasih banyak. Kang Hatep yang sudah menemani sejauh ini. Oleh juga Kang Hanis Mualim Nyimahaja Operator. Terima kasih juga Isma Rahwat yang sudah menyimak. Selama sejauh ini jangan lupa di-share videonya ke orang lain, ke saudara, ke teman-teman. Supaya banyak yang menerima manfaat dari apa yang disampaikan. Habib Hanif barusan. Ikhwan akhwat. Saya Isha Al-Khaf. Beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa Kafaratul Majul. Subhanakallahumma. Wabihamdikaishaduallai ilaihi lantastaghfirukawatu bulik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.